Intro Sebuah pabrik pembuatan tahu di asahan Sumatera Utara meledak. Kejadian itu mengakibatkan tujuh orang pekerja pabrik mengalami luka berat dan ringan serta tujuh unit rumah rusak. Dua korban terpaksa dilarikan ke salah satu rumah sakit di Medan akibat mengalami luka berat. Sedang lima korban lainnya masih menjalani perawatan di puskesmas setempat. Aparat Desa Bunut Seberang mengatakan ledakan yang terjadi di pabrik tahu yang sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun ini diduga akibat meledaknya tabung uap yang digunakan untuk memasak bahan pembuatan tahu tersebut. Hingga kini kasus meledaknya pabrik tahu ini masih dalam penyelidikan polisi dengan masang garis pembatas polis lain di lokasi kejadian. Ya, terdengarkan dari rumah. Begitu besar ledakan baru kita ke TKP dan nyelamatkan korban yang ada sekitar tujuh orang. Dua yang kritis, sisanya ada vipus kesmas. Oh, dekat sini masih ada. Sekitar jam berapa kejadiannya? 8.15. Dari Asahan, Sumatera Utara, Indra Gondrop, Tribrata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!